Kita bersatu dalam doa, Bapak yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan juga Rauh Kudus yang memelihara hidup kami, kami bersyukur untuk menyertan dalam hidup kami sehingga kami dilayakkan, diizinkan untuk boleh menjalani menyambut hari yang indah ini yang Tuhan memberikan kepada kami. Kiranya firman-Mu yang menyapa, menguatkan kami, menolong kami dalam melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami serahkan hidup kami dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Poras, Shalom, Amang Inang dan juga Adekana sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 23 Januari 2024, diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Rauh dalam bahasa Batak. Amang Inang dan juga Adekana sekalian, setiap kesalahan, pelanggaran, pasti ada sanksinya. Bahkan kita sering mendengar bahwa ternyata hukum itu atau sanksi itu dibuat setelah ada pelanggaran. Artinya memang setiap orang yang bersalah, setiap orang yang melakukan pelanggaran, pasti akan mendapatkan sanksi. Entahkah itu sanksi secara normatif, entahkah itu sanksi secara sosial, sanksi ya, dan sebagainya. Artinya ada dampak, ada efek yang dilakukan ketika seseorang atau kita melakukan kesalahan. Demikian juga dengan dosa. Kita telah melihat, Bermantuan berkata bahwa upah dosa ialah maut. Maka dosa dan maut adalah dua hal yang berkait keindahan, yang saling terhubung. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang berdosa pasti sedang otw maut. Dan itu juga yang kita lihat dari Bermantuan. Nah, siapakah yang berdosa? Siapakah yang sedang otw maut? Itu adalah kita. Setiap orang. Semua orang. Semua orang telah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita boleh mengatakan bahwa kita juga sedang di dalam arak-arakan menuju maut. Menuju kematian. Tetap kita bersyukur. Karena Allah yang kita kenal, Yesus Kristus, hadir ke dalam dunia. Mati, menderita, menjadi seperti kita. Untuk boleh menyelamatkan kita. Membuka mata kita dari ya tadi itu. Kita yang sedang otw maut. Dan itulah yang boleh kita saksikan dalam firman Tuhan ini. 1 Petrus 3 ayat 8. Dimana Allah mengurus Kristus. Dan Kristus menjadi manusia. Artinya menjadi sama seperti kita. Agar kita tidak lagi terhukum. Agar kita tidak lagi yang harusnya menerima ya maut. Yesus mengalami maut agar kita tidak mengalaminya. Itu sebabnya ada pepatah atau bukan pepatah tetapi kata yang mengatakan seperti ini. Yesus mati sekali agar kita tidak mati dua kali. Yesus mati agar kita tidak mati dua kali. Mungkin ya kematian pertama kematian secara biologis. Ya tos kosana. Kalau orang batak mengatakan. Kita tidak lagi bernafas. Otak kita tidak lagi berfungsi. Itu mati secara biologis. Tetapi ada juga kematian yang lebih menakutkan. Yakni kematian maut itu sendiri. Itu sebabnya Yesus mati sekali agar kita ya tidak jadi kemaut. Mungkin kita mati secara biologis. Tetapi tidak lagi mengalami maut. Kematian kedua kali yang lebih mengerikan itu. Maka Tuhan telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang sedang dalam arah-arahkan otiwi dosa, otiwi maut. Tetapi adalah arah-arahkan yang telah berbalik arah. Karena Yesus telah memimpin kita di depan. Yesus telah mengajak kita untuk berbalik dari arah yang menuju maut. Menuju kepada hidup. Untuk itu bagaimana kita boleh mensyukuri penyertaan Tuhan. Kematian Yesus Kristus yang telah dilakukan beberapa rindu tahun yang lalu. Yakni dengan merayakan kehidupan. Kita terpanggil untuk mensyukuri kehidupan yang ada sebagai pemberian Tuhan. Maka layakkanlah kehidupan. Jangan menghakimi kehidupan. Jangan menolak kehidupan orang lain dan juga kehidupan diri kita. Mungkin hidup kita sekarang berat. Mungkin beban kita itu penuh dengan tekanan. Tetapi ingatlah. Hidup kita adalah hidup anugerah. Hidup kita telah ditebus Tuhan. Hidup kita telah dibeli oleh Tuhan. Maka hidup itu adalah anugerah. Yang tidak boleh disalahgunakan. Yang tidak boleh dilecehkan. Dan yang tidak boleh juga dihakimi. Kita merayakan kehidupan kita dengan baik dan benar dihadapan Allah. Itulah cara kita mensyukuri kematian Kristus. Yang telah disediakan bagi kita. Karena Tuhan tahu. Yesus tahu. Kita tidak akan mungkin bisa berhadapan dengan maut. Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Jika kita yang mengalami maut itu. Sebab Yesus hadir untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam setiap kegiatan kita. Pekerjaan kita. Perkulian kita. Masa pua kita. Biarlah kiranya hidup yang dari Kristus. Boleh berbuah di tengah-tengah lingkungan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan. Kiranya kami semakin dikuatkan. Kami semakin dimampukan. Mensyukuri. Merayakan. Dan memaksimalkan kehidupan yang telah engkau tebus. Karena engkau telah menembus kami dari kematian. Yang kami pun tidak akan mungkin tahan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Biarlah kiranya hidup kami. Boleh berguna bagi hidup orang lain. Hidup kami boleh menjadi pelangi bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliahkan. Dan kami boleh bersuka cita. Habiskan hidup kami. Pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Demikian juga dengan orang yang kami kasihi. Dalam Yesus Kristus. Kami membuatku dan ucap syukur. Amin.